Halo teman-teman, selamat datang di Jona Yusri Hari ini kita main game Sakura lagi teman-teman Teman-teman, temenin Yuta yuk hari ini mencari rumah kakak Zoe nih Yuta penasarin teman-teman Udah teman, langsung saja ke videonya ya Kakak Yuta, kakak Yuta, ya Mio Kakak Yuta, Mio sudah siap nih kakak Wah Mio, kamu sudah bawa lampu juga ya Iya kakak, kita kan mau melihat dimana sih ke rumah kakak Zoe Mio juga penasaran kakak Iya Mio, kakak juga penasaran nih Kak Zoe itu aneh banget Mio Setiap di jalan, dia tidak pernah bicara Mio Iya kakak Yuta, ayo kita ke sana aja ayo Mio Sebelum kita melihat kakak Zoe, kita menjemput Atom dan Atom dulu Mio Wah kakak Yuta, dia mau ikut juga ya Iya Mio, dia mau ikut juga Katanya dia penasaran juga dengan kakak Zoe Malam ini, kita akan berempat Mio Melidiki kakak Zoe Kakak juga penasaran Selamat tinggal di kota Sakura ini Wah Mio, wah Mio, wah Mio Itu kakak Zoe Mio Tuh Mio, kakak Zoe itu aneh banget ya Mio Dia cuma warah-warah diri, gak jelas gitu Mio Iya kakak Yuta, aneh banget ya Ayo Mio, ayo Mio Kita harus ikuti dia Mio Tapi kakak Yuta, kita kan mau jemput Atom dan Atom Wah tidak usah Mio Sepertinya kita selidiki saja berdua Wah kalau kayak gitu, oke deh kakak Yuta Iya Mio, cepat Dari pada kita kehilangan kakak Zoe Mio Sepertinya kakak Zoe aneh banget Mio Coba lihat Mio Udah malam gini, kakak Zoe jalan terus Mio Aneh, setiap ketemu dia Dia tidak pernah bicara Mio Wah kakak Yuta, masa sih Iya Mio, kakak Zoe itu tidak pernah bicara Mio Lihat deh Mio Kan penasaran Dari, coba kita ikuti terus Mio Apa mungkin dia masuk rumahnya Kakak penasaran Mio Dimana sih rumah kakak Zoe itu Iya kakak, Mio juga penasaran Shh, jangan risik Mio Kalau kita bersik-bersik Nanti kakak Zoe bisa mendengar Mio Kalau kita mendekati dia Wah kakak Yuta, kita harus pelan-pelan ya Iya Mio, iya Mio Ayo kita harus ikuti dia Kakak penasaran banget Dimana sih rumah kakak Zoe itu Kok bisa sih Dia setiap ketemu kita tidak pernah bicara Mio Terus juga, dia terus jalan-jalan Tidak pernah berhenti atau makan Mio Wah kakak Yuta Memang aneh banget ya kakak Zoe itu Iya Mio Kakak penasaran Sebenarnya dimana sih rumah kakak Zoe ini Dia hanya setiap hari klidik-klid Gak jelas seperti itu Mio Wah kakak Yuta yang benar Kakak Yuta sering memperhatikan ya Iya Mio Kakak kan sering keluar Kakak sering tapasan sama kak Zoe itu Tapi dia tidak pernah bicara Mio Jadi kan kakak penasaran Ayo Mio Wah sepertinya Kakak Zoe itu sudah dua kali tubuh terang Mio Tapi dia tidak pulang-pulang Mio Wah kakak Yuta yang benar sih Iya Mio Kakak sudah lihat Tuh coba lihat Ayo Mio Kita ikuti pelan-pelan Jangan sampai kakak Zoe itu tahu Kalau kita mengikutinya Mio Wah kakak Nanti kita tidak apa-apa Ini mengikuti kakak Zoe Tidak apa-apa Mio Tapi kita jangan berisik ya Kalau berisik Nanti dia bisa dengar Nanti dia bisa curiga kepada kita Mio Kalau kita terus mengikuti dia Iya kakak Yuta Iya ini yang pelan-pelan Kakak penasaran banget Dimana sih rumah kakak Zoe ini Selama di kota Sakura ini Kakak tidak pernah tahu Mio Kak Sakura juga pernah kakak Yuta tanya Tapi kak Sakura juga katanya bingung Dimana rumah kakak Zoe Kak Sakura juga kata tidak kenal Kak Sakura hanya kenal muka saja oleh kakak Zoe itu Wah kakak Yuta Memang aneh banget ya kakak yang satu itu Iya Mio Wah kakak penasaran nih Wah sekarang dia sudah melilingi satu putaran Mio Tapi dia belum balik juga Dia tidak makan dan tidak minum Mio Wah kakak mungkin dia puasa kali Wah Mio ini kan udah masuk bulan puasa Mio Bulan puasa kan masih tiga hari lagi Baru nanti puasa Iya ya kakak Iya Mio ayo cepat-cepat Wah sepertinya kita ketinggalan Kakak Zoe itu cepat banget Mio jalannya Iya kakak Yuta Kita sampai ketinggalan ya Iya iya Tuh ayo Mio kita lihat Di depan cari ini apakah dia ke kafe Mio Jadi tadi soalnya kakak juga udah mulai lapor Tapi kak Zoe itu tidak pernah lapor Mio Wah iya ya kakak Dia hanya lurus saja Wah dia melewati rumah kita lagi kakak Yuta Iya Mio Gimana nggak penasaran coba Coba lihat Mio Dia hanya berjalan dari tadi Jadi dia berhenti-berhenti Tidak makan dan tidak duduk Kok bisa sih ada manusia yang tidak makan dan tidak duduk ya Mio Iya kakak Kalau Mio sih dua jam saja pasti sudah kelaparan Dan Mio sudah pengen minum susu Iya Mio Kok bisa ya Dia tidak pernah capek Mio Iya kakak Yuta Aneh banget ya Iya ya Ayo Mio Waduh Sepertinya kak Zoe itu cepat banget jalannya Ayo Mio Kita ikuti lagi pelan-pelan Sepertinya dia tidak tahu kalau kita mengikutinya Iya kakak Yuta Kita harus pelan-pelan Jangan sampai kak Zoe itu tahu Kalau kita di belakangnya kakak Yuta Iya Mio Ayo 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 Habisnya kan sambil bicara Iya juga sih Wah aneh banget sih kak Zoe ini Kenapa dia tidak pulang-pulang ya Mio dari tadi Iya kakak Kita sudah dua kali putaran ya Sampan tersa Mio dari tadi sudah mulai kerasa haus nih kakak Iya Mio Jangan beresik Mio Sepertinya kak Zoe itu Sudah sampai rumahnya kali ini Mio Dari tadi Dia melewati tempat yang gelap terus Mio Seperti sangat mencurigakan sekali kak Zoe ini Mio Iya kakak Yuta Kita harus pelan-pelan ya Iya Mio Kita harus pelan-pelan Dari tadi kakak Zoe ini gak pulang-pulang-pulang juga Mio Aneh banget sih kakak yang satu ini Selama di kota Sakura ini Kakak Yuta bener-bener aneh Cuma kakak Zoe doang yang hanya muter-muter gak jelas Mio Dia tidak bicara Tidak makan dan tidak minum juga Mio Waduh kakak Yuta pelan-pelan kakak Yuta Ayo Mio Kalau kita pelan kakak bisa ketinggalin oleh kak Zoe Lihat Mio Dia jalannya cepat sekali Kok bisa sih ada manusia seperti kak Zoe Tidak bicara, tidak makan, tidak minum dan tidak pulang juga Mio Waduh kak Yuta kayak bang Toib aja nih gak pulang-pulang Kamu bisa aja Mio Ayo Mio Kita harus ikuti lagi Mio Sepertinya kak Zoe itu mau ke arah mana ya Tadi melewati rumah kita Mio Sekarang dia hanya muter di bingkir jalan raya ini Mio Ya kakak Yuta Ini kan ke arah Yomat Wah ternyata tidur lagi Mio Ayo Mio Kita ikuti lagi Penasaran banget nih kakak Kalau misalnya nanti kita kecapean Baru kita berhenti Mio Ya kakak Yuta Ini udah pucaran ketiga nih kakak Zoe Tapi tidak berhenti juga kakak Yuta Aduh Mio sudah mulai kausan lagi nih kakak Wah Mio sudah mulai haus ya Ya kakak Mio sudah mulai haus Ya sudah Mio Ayo kita ikuti lagi saja Kalau sampai lima putaran dia tidak balik Berarti kak Zoe ini aneh Mio Dia mungkin gak punya rumah Atau apa ya Kok bisa sih dia cuma muter-muteran gak jelas Dari pagi sampai malam seperti ini Dia seperti Triskan atau gansing Mio Wah kakak bisa aja nih Iya Mio Beneran coba lihat tuh Kita sudah sampai kehausan gini Tapi dia masih jalan-jalan terus seperti itu Mio Kan aneh banget Mio Iya kakak Yuta memang aneh ya Kok bisa sih ya Ayo Mio Kakak masih penasaran Kakak pengen tau Mio Dimana sih sebenarnya rumah kakak Zoe Selama disini kakak belum pernah tau nih Mio Iya kakak Yuta Ayo kita harus tau ya Iya Mio Kita harus tau Kita kan soalnya sering ketemu kakak Zoe Setiap hari di pinggir jalan Tapi dia tidak pernah bicara Mio Wah kakak Yuta Sepertinya Dia mau ke arah balik ya kakak Yuta Wah gak mungkin Mio Dari tadi kan kita sudah ikutin dia Tapi dia tidak balik-balik Mio Apa dia tidak punya rumah ya Wah kakak Yuta Gak mungkin sih Kalau kakak Zoe tidak punya rumah kakak Yuta Dia kan sudah lama disini Selama kita dari kecil sampai besar Dia masih disini kakak Yuta Mio Aneh banget sih kakak Zoe itu Dia sudah muterin kota ini dari tadi Mio Kakak Yuta juga sudah mulai haus nih Aduh kakak Yuta sudah keringetan dari tadi Dia mengikutin dia Dia seperti satpam saja nih Dari tadi keliling terus Mio Wah kakak Yuta Apa dia punya sampingan kerjaan satpam Ah gak mungkin Mio Masa satpam kok batunya biasa sih Kakak kamu bisa aja sih Ih Mio lagian ada aja Mana mungkin kak Zoe jadi satpam Dengan perempuan Mio Tapi kakak Yuta kan ada satpam perempuan Oh iya juga sih Mio Tapi kan gak mungkin ya Iya Mio gak mungkin lah Coba lihat Dia hanya keliling saja Seperti itu gak jelas Mio Udah gitu dia gak makan dan minum juga Mio Wah iya Mio Kita sudah empat kali keliling Lewat tempat ini Mio Tapi kak Zoe juga belum balik-balik juga Mio Wah kakak Yuta aneh banget dong Iya Mio Benar-benar aneh Sekarang apa yang harus kita lakukan ya Kakak Yuta ikutin lagi deh Satu putaran lagi Iya Mio iya Mio Kita ikutin lagi Waduh Kemana sih arah kakak Zoe itu Sepertinya dia berminat-minat komplek ini Mio Dari kejalan raya Terus ke rumah kita Dan sekarang Lewat perumahan jam ini Mio Aneh banget ya kakak Zoe itu Mio Iya kakak Yuta Benar-benar misterius sekali sih kakak Zoe itu Iya Mio Benar-benar misterius sekali sih kakak Zoe itu Kakak dari tadi penasaran sama rumahnya Tapi ternyata dia gak pulang-pulang juga Mio Gimana dong kakak Yuta Kita terus mengikuti dia Ini sudah tengah malam kakak Yuta Kita sudah lebih dari 3 jam mengikuti kakak Zoe Iya Mio Sekarang lagi deh Kalau memang dia muter lagi Kita pulang Nanti kita akan jemput Atom dan Atam Kasian Atom dan Atam Sudah menunggu kita di Yumat Ya kakak Yuta Kasian Dia kan menginap di rumah kita Iya Mio Sekarang-sekarang Wah sepertinya Kakak Yuta kecapean nih Mio Dari tadi kakak Zoe itu muteran gak jelas Dia apa sih ya Mio kerjaannya Mio juga gak tau kakak Tapi aneh banget sih Baiklah baiklah Ayo Mio sebentar lagi Kalau memang dia tidak balik juga Kita baru pulang deh Mio Iya kakak Yuta Sekarang sudah mau tengah malam nih jam 12 Tapi kakak Zoe itu gak pulang-pulang juga kakak Yuta Jangan-jangan dia benar-benar gak punya rumah di kota Sakura Ini Gak mungkin Mio Kalau gak punya rumah Coba lihat Masa sih kakak Zoe itu rapi banget kayak gitu Mio Masa dia gak punya rumah Iya kakak Habisnya kita sudah 4 kali putaran sama ini Dan sekarang sudah putaran yang kelima Tetapi Kak Zoe itu tidak Pulang-pulang juga kakak Yuta Iya ya Benar-benar aneh Mio Sepertinya Pencarian kita Akan tersendak disini Mio Gara-gara Kak Zoe itu gak pulang-pulang Mio Ini udah putaran yang kelima Tapi kok kenapa dia gak balik-balik ya Mio Iya kakak Aneh banget Mio dari tadi sudah kak Usani dari tadi Ini kan udah putaran yang kelima dia lewat sini Hah Iya ya Mio Aduh aneh banget sih kakak Zoe itu Kok bisa sih ada orang seperti dia ya Hanya keliling gak jelas Tapi dia jadi security juga bukan ya Mio Iya kakak Yuta Dia aneh banget Aduh Ya jadi Mio Ayo kita pulang Wah teman-teman Sepertinya Kita gagal teman-teman Mencari info tentang kak Uska Zoe Habisnya aku dan Mio sudah Nisirah dulu nih Soalnya kecapean nih teman-teman Ya teman-teman Yaudah Sampai ketemu lagi ya Ayo Mio Kita harus masuk Aduh kakak udah lapar banget deh Keringateng Gagadah tadi Ikut yang kakak Zoe Gak jelas gitu Mio Kenapa dia mau balik-balik ya Iya kakak Yuta Yaudah yuk Kita masuk Iya iya Kita makan saja deh